Halo, selamat datang kembali di channel saya Pernah kepikiran gak sih, kenapa kotoran cicak berwarna hitam dan putih? Kok bisa gitu ya? Bisa bervariasi gitu, keren banget dah Kenapa ya kira-kira? Hmm, apakah cicak ini jelmaan Juventus atau malah ngefans dengan Juventus? Enggak lah ya Nah, inilah penjelasan ilmiahnya Ternyata, dua warna pada kotoran cicak berasal dari proses yang berbeda Yaitu, warna hitam hasil defekasi berupa fesis Putih hasil sisa amonia dari urin namun sudah terkonsentrasi Nah, jadi kita bisa lihat yang hitam adalah fesis dan yang putih adalah urinnya Nah, masih kurang jelas Nah, ini detail penjelasannya Warna putih pada kotoran cicak merupakan garam amonia Yang berasal dari sisa-sisa proses daur ulang urin Sementara itu, warna hitam merupakan hasil sisa sekresi dari tubuh cicak Pada saat cicak mengeluarkan kotorannya, cicak terlebih dahulu mengeluarkan fesis atau tai yang kemudian diikuti dengan pengeluaran garam amoniaknya atau urin alias kencing cicak yang sudah terkonsentrasi sehingga padat Bisa gitu ya Kok bentuknya nggak cair ya Seperti kencing manusia Nah, bagian putihnya ini kenapa nggak cair ya Padahal urin, nah inilah hal ini disebabkan oleh kemampuan reptil yang pandai menghemat air Alhasil, urin yang dia keluarkan pun berupa urin berkapur yang terkonsentrasi berwarna putih yang diproduksi oleh ginjal Nah, yang menarik nih ada bagian lain yang jernih Namun, biasanya kemudian sudah mengering nih jika terpapak udara luar Coba deh lu lihat kotoran cicak yang baru Pasti ada yang bening-beningnya juga ya kan Yang cair itu loh Jadi, cicak itu berak dan kuncing sekaligus ya guys Kenapa bisa barengan ya Nah, ini karena saluran pencernaan dan saluran ekresi ditambah saluran reproduksi bermuara di satu tempat Jadi, satu lubang ya guys Yang disebut keluaka Jadilah kotoran cicak memiliki dua warna itu guys Nah, kalau manusia kan Kalau kita lagi boker nih Pasti juga kencing ya Tapi beda jalurnya kan Itulah sebabnya kotoran cicak berwarna hitam dan putih Eits, warna hitam dan putih pada kotoran cicak ini Menjadikan taik cicak lebih mudah dideteksi sama emak nih Di atas meja, kadang di kursi, kadang di lantai Sajadah dan lainnya Dengan demikian, ia akan mudah dideteksi keberadaannya Untuk kemudian dihindari atau dibersihkan oleh emak Ini tentunya selaras dengan kebiasaan cicak yang suka buang kotoran sembarangan nih Dari atas lagi kan Mungkin inilah salah satu hikmah Kenapa warna kotoran cicak adalah hitam dan putih Bukan warna lain Dan juga kotoran cicak mengandung bakteri berbahaya Yaitu bakteri E.coli Nah, sekarang sudah tahu kan Jangan lupa like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys Ha 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 Jangan lupa like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys Jangan lupa like, share, subscribe